Ditegak mewabahnya virus corona di tanah air dan mengharuskan berdiam diri di rumah. Sejumlah siswa SMK di gerobokan Jawa Tengah malah harus berjalan kaki, menyusuri jalan setapak dan terjal menuju tengah hutan agar bisa mendapatkan sinyal internet. Hal ini mereka lakukan demi mengerjakan tugas yang diberikan guru mereka. Beginilah aktivitas anak-anak desa hutan di desa Segoro Gunung, Gerobogan, Jawa Tengah. Mereka setiap hari harus berjalan kaki, menyusuri jalan setapak, terjal dan dipenuhi alang-alang sejauh 500 meter hanya demi berburu sinyal internet. Setelah mendapatkan sinyal, barulah anak-anak desa hutan ini saling memisah antara laki-laki dan perempuan. Satu persatu tugas diselesaikan dengan sabar dan teliti. Meski demikian, para siswa ini mengaku sangat menikmati perjalanan dan aktivitas di tengah hutan. Selain bisa belajar bersama, murid-murid ini bisa menikmati sejuknya udara di tengah hutan sehingga membuat konsentrasi belajar semakin meningkat. Sinyalnya bagus dan disini nyaman buat belajar dan buat laporan pun mudah untuk dikirim ke sekolahan buat penilaian di sekolahan. Kalau di rumah? Di rumah sinyalnya kurang bagus. Nah hutan ini gimana tadi kesininya? Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Setiap hari seperti ini? Iya. Sama teman-teman juga? Iya. Emang setiap hari dapat tugas ya? Dapat dari sekolahan. Kalau hujan berarti enggak ke sini? Enggak. Sementara itu pihak sekolah pun memahami dengan situasi dan kondisi para siswanya yang terkendala akses internet. Sehingga tugas-tugas yang sebelumnya tertunda bisa dikirim di lain hari jika sudah bisa mengakses internet. Anak-anak desa hutan terpencil ini berharap agar desa pelosok yang mereka tinggali bisa menikmati akses internet dengan lancar. Sehingga aktivitas belajar mereka bisa berjalan lancar. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, INews melaporkan. Jawa Tengah, Rustama Nusantara, INews melaporkan.